Pemirsa residivis pencurian rumah kosong di wilayah Cipondo, Tangerang, Banten akhirnya terkuat. Lewat rekaman CCTV, tim reskrim Polsek Cipondo menangkap pelaku yang sudah 4 kali membobol rumah kosong dengan alasan terhimpit kebutuhan ekonomi. Detik-detik pengungkapan residivis pencurian rumah kosong tersebut tersaji dalam gerbek on location. Antisipasi pencurian rumah kosong tidak hanya menjadi tugas polisi. Untuk kasus pencurian rumah kosong ini sebetulnya sudah sering terjadi. TV-nya ini, TV-nya ini. Karena TV-nya, keluar sini juga. Kemana? Kemana sekarang punya. Pernah dihukum kamu, saat belumnya. Kompleks perumahan mewah kerap menjadi sasaran empuk para pelaku pencurian. Apalagi saat rumah tersebut dalam kondisi kosong. Seperti kasus pencurian rumah kosong di bilangan Cipondo, Tangerang, Banten. Menyandang status residivis, rupanya tak membuat pelakunya jerak. Untuk kasus pencurian rumah kosong ini sebetulnya sudah sering terjadi di wilayah kita. Ada korban yang melaporkan kasus rumah kosong ke Posek Cipondo. Saya bentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan kasus tersebut. Kami dapatkan CCTV dari tempat kejadian tersebut. Kemudian kita lakukan penyelidikan. Pada saat itu pelaku berada di wilayah. Di wilayah Cipondo, Makmur. Sebetulnya tempat tinggalnya dia ada di wilayah Polis Pelawat. Namun demikian karena kita dapat informasi dari masyarakat. Bahwa yang bersangkutan ada di Cipondo, Makmur. Kemudian tim bergeser dari rumah tempat tinggalnya. Kita bergeser ke arah Cipondo. Dan saat itu yang bersangkutan pelaku sedang berada di rumah temannya. Kemudian kita lakukan penangkapan. Yang jalan-jalan. Jok, menjelatkan 서k. Jok, lihat. Jok, lihat. Kamu siapa, kamu siapa. Jok, lihat. Jok, lihat. Jok, lihat, lihat. Jok, lihat. Setelah. Jok, lihat. Jok, lihat. Bato, lihat bukannya. Bapak ini kan? Bapak ini kan? Ini TV-nya ya? Iya, Pak TV-nya ini? Jual ke sini? TV-nya, TV-nya TV-nya, TV-nya TV mana lagi? Belum nggak tahu, Pak TV ini udah lama sih, Pak Gimana? Ya, Pak, ya Pak TV-nya putin? Ya, ini juga? Ya, ini nggak, TV-nya Gimana? 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 Gimana di sini nggak? Di sini, kamu jual di sini? Gimana? Gimana? Sebelum ketakut kemarin, ke sini? Gimana? Gimana sebulan? Oh, dua tahunan Berapa kali? Oh, itu Gimana? Gimana? Gimana kamu mau di Bapa? Oh, berarti tahun 2017? Gimana? 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 Dia selalu melakukanili Kemarin Yang terjadi Kemarin yang terjadi Palakan sendiri nggak berdua naik apa kamu bawa itu jalan kaki kemana lokasi dari lokasi kamu angkut barang-barang semuanya terus terus bawa sendiri naik apa masa bawa TV sama salon kuat apa pakai berobak apa apa alat bantu nggak ada lalu kamu apakan barang tersebut berjual berapa harganya TV kecil lagi calon aktif jual kemana kampung gunung nggak kenal orangnya calon aktif sama juga nggak kenal juga untuk pelaku memang residu kes dia udah berulang kali melakukan penjuruan rumah kosong diakui semua itu sudah sering melakukan sudah berapa kali kamu melakukan kegiatan yang sama 4 kali 4 kali di dalam rumah terus siang hari semuanya apa ada malam hari yang dengan cara yang sama bagaimana 4 4 4 4 umum yang dicongkel baru ini ada orang nggak ditolak pada saat kemudian dihukum kamu sebelumnya pernah berapa tahun satu tahun kasus apa senjata api bukan kasus yang sama bukan ya lalu untuk apa uang hasil dari ngejual TV sama salon aktif itu bayaran anak sekolah bayaran pasal yang disangkakan terhadap pelaku ini kasus 363 ancaman hukumannya di atas 4 antisipasi penjuruan rumah kosong tidak hanya menjadi tugas polisi yang melakukan observasi maupun patroli warga juga digita untuk waspada dan berhati-hati pada salahnya memasang kamera penintai atau pun sisi TV dan yang paling penting adalah lakukan komunikasi secara intensif dengan warga lingkungan Anda saat pergi meninggalkan rumah